Kita beralih ke informasi sidang pembunuhan Brigadir Yosua yang akan dilanjutkan besok dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Ketua tim forensik otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua rencananya akan menyampaikan paparan hasil otopsi ulang. Lima saksi ahli dijadwalkan hadir dalam sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua besok. Salah satunya adalah ketua tim forensik otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, yaitu Ade Firman Syah. Dalam paparannya, Ade menyebut dua luka fatal di tubuh Brigadir Yosua ada di bagian dada dan kepala. Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, PDFI, juga menyebut ada sejumlah perbedaan dan kesamaan hasil otopsi ulang tersebut. Perbedaan terletak pada jumlah luka tembak di tubuh Brigadir Yosua. Versi otopsi kedua ada lima luka tembak. Sementara, otopsi pertama menyebut ada tujuh luka tembak. Luka tembak versi otopsi ulang terdiri dari lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar. Namun kedua hasil otopsi sama-sama menyatakan, luka di jasad Brigadir Yosua adalah hasil tembakan, bukan penyiksaan. Kalau apakah ada perbedaan atau tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan. Dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama. Dalam sidang besok juga akan menghadirkan ahli forensik Farah Pekarau dan ahli kriminolog Muhammad Mustafa. Mereka akan memberikan keterangan untuk lima terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Rencananya, kelima terdakwa akan hadir dalam sidang besok. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews